Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada jajan al-tobos terima kasih masih terus menyaksikan Maman ada jajan al teman-teman semua seperti yang admin upload kemarin yaitu admin menyemai cabe nah untuk amunisi amunisi tanaman cabe admin akan siapkan amunisinya salah satunya yaitu nitrobacter nah untuk bahan nitrobacter ini admin akan cari dari kohe burung teman-teman ya Nah untuk teman-teman kalau ingin mencoba juga dengan kohe burung tidak mesti burung yang di rumah teman-teman ya bisa burung-burung liar ya seperti walet seperti burung puyuh atau burung-burung yang lainnya teman-teman cuma kali ini kita akan menggunakan kohe burung peliharaan teman-teman ya Oke teman-teman untuk dosisnya teman-teman kira-kira saja untuk kohe burungnya sekitar lima sendok ya teman-teman untuk lima liter Oke teman-teman untuk tutorialnya selamat menyaksikan teman-teman semua untuk membuat nitrobacter kita butuhkan dosis satu banding satu ya antara gula kotoran hewan dan urea misalkan teman-teman menggunakan gula 5 sendok lalu kotoran hewan 5 sendok dan urea 5 sendok itu untuk 5 liter air dan usahakan untuk airnya ini air hujan itu yang lebih bagus teman-teman ya tapi tidak wajib usia bisa teman-teman gunakan juga air sumur atau air sungai untuk selanjutnya kita siapkan corong teman-teman ya lalu kita siapkan gayung untuk meremas gula dan sendok teman-teman ya karena kita menggunakan gulanya gula aren teman-teman ya jadi untuk gulanya kita perlu larutkan dulu teman-teman ya dengan menggunakan gayung dan sedikit air hujan nah sebelum pembuatan admin sarankan ditulis ya teman-teman supaya tidak keliru nantinya sehingga nanti untuk nitrobacter nitrobacter ini kita fungsikan tepat ya teman-teman karena nitrobacter ini pengganti dolomit teman-teman ya tapi dimik dengan penggunaan dolomit juga enggak papa ya karena nitrobacter ini penggembur tanah dan juga penetral pH tanah teman-teman ya ya untuk langkah pertama kita iris gulanya ya kalau misalkan teman-teman menggunakan gula pasir tidak mesti lakukan ini teman-teman langsung masukkan ke dalam jerigen 5 sendok urea nah ini untuk dosis 5 liter nitrobacter kalau teman-teman membuat 1 liter berarti gula merahnya 1 sendok ureanya 1 sendok airnya 1 liter kotoran hewannya 1 sendok itu untuk dosisnya teman-teman ya yuk kita mulai dengan gulanya 1 2 3 4 5 ya gulanya 5 sendok teman-teman ya untuk selanjutnya kita kasih air hujan sedikit teman-teman ya untuk kita aduk gula merahnya teman-teman ya supaya larut dan ini juga bisa dengan direbus ya teman-teman supaya gulanya lebih cepat larut nah ini untuk kotoran burungnya kita gunakan 5 sendok juga ini sudah admin ukur kira-kira seginilah ya untuk 5 sendok dari kotoran burungnya untuk kotoran burung admin ulangi lagi ya teman-teman teman-teman bisa gunakan kotoran puyuh ya kotoran walet kotoran ayam juga bisa ya kotoran unggas karena ayam dengan burung hampir mirip ya masih sodaraan kita masukkan ke dalam jirigen untuk kotorannya oh ya teman-teman untuk kotoran ini bisa juga diganti dengan kotoran kerelawar juga boleh teman-teman ya ya untuk selanjutnya kita masukkan gula aren yang sudah larut tadi yang sudah kita larutkan menggunakan air hujan teman-teman ya kemudian kita masukkan urianya kemudian kita masukkan urianya 1 1 2 3 4 5 ya urianya sudah masuk 5 dan kita tambah dengan air hujan sedikit teman-teman ya lalu untuk selanjutnya kita kocok supaya menyatu antara gula kotoran hewan dan juga urea jadi untuk langkah pertama ini jangan terlalu penuh dulu teman-teman ya tujuannya untuk mencampur saja ya jadi kita kocok dulu ini supaya tercampur semuanya oh ya teman-teman admin sarankan sekali lagi kalau misalkan teman-teman mau membuat atau memancing nitrobakteria usahakan menggunakan air hujan ya teman-teman karena air hujan itu adalah asam nitrat teman-teman ya atau gas yang dihasilkan dari udara yang terbawa oleh air hujan dan air hujan ini kita taruh di dalam jerigen ini secara otomatis unsur nitrogen ada pada air hujan teman-teman ya lalu nanti akan dirombak oleh nitrobakteria yang berasal dari kotoran burung tadi nah mengapa kita masukkan urea disini karena urea ada amoniak yang mana nanti amoniak pada urea itu akan menjadi makanan nitrobakteria dan juga gula aren atau gula pasir itu sebagai energi daripada nitrobakteria jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk pembuatan nitrobakter teman-teman ya dan pembuatan nitrobakter ini tidak mesti menggunakan kotoran burung teman-teman ya bisa teman-teman menggunakan tanah yang ada di bawah kandang kambing ya sekitar 10-15 cm dari permukaan teman-teman ambil tanah di bawahnya ya di bawah kandang kambing itu teman-teman gali satu jengkal atau setengah jengkal dari permukaan lalu teman-teman ambil ya dengan dosis yang sama seperti ini untuk mewakili kotoran burung pada video ini nah teman-teman ya untuk selanjutnya ini fermentasi selama 4 hari teman-teman ya nanti setiap pagi teman-teman buka sebentar ya untuk membuang gas karena dalam 4 hari nanti gasnya masih tinggi teman-teman buka sebentar lalu teman-teman tutup kembali dan usahakan setiap pagi dikocok selama 4 hari teman-teman ya supaya lebih cepat prosesnya nah sekarang untuk berbicara dosis teman-teman ya untuk spray gunakan 100 ml per tanki dan ini bisa dicampur dengan POC lainnya misalkan POC cangkang telur atau POC buah dan itu bagus ya teman-teman kalau di mix dan untuk dosis kocor teman-teman gunakan 200 ml per 10 liter air teman-teman ya lalu nanti per lubang tanamnya teman-teman kasih 1 gelas juga per lubang tanam setelah dicampur bersama air 10 liter teman-teman ya tapi kalau misalkan teman-teman mau membuat pupuk dasar teman-teman ya sebelum tanam teman-teman siram-siramkan dengan dosis 1 banding 10 maksudnya 1 banding 10 itu 1 liter nitrobakter dicampur dengan 10 liter air itu untuk pupuk dasar oke teman-teman seperti itu kurang lebih cara memancing atau membuat nitrobakter semoga tanaman kita baik-baik saja terutama di musim hujan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati